Keluarga Brigadir J. Kecewa M.A. Sunat Vonis Verdi Sambo dan kawan-kawan Ketua Tim Pengacara Keluarga Brigadir, Anu Merta Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Kamarudin Siman Juntak mengaku kecewa atas putusan Mahkamah Agung terhadap Vonis Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Riki Rizal. Tidak adil, mengecewakan keluarga dan tidak menjadi representasi dari masyarakat, kata pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Siman Juntak, di Jakarta, selasa 8 Agustus 2023. Menurut Kamarudin, ketiga terdakwa memiliki peran dalam pembunuhan bencana terhadap Brigadir J. Terlebih, Putri Chandrawati yang dinilai olehnya sebagai pelaku utama, yang pada awalnya mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J. Kemudian, mengadukan kepada suaminya, serta menggerakkan dua ajudannya untuk terlibat dalam penembakan Brigadir J. Tanggapan yang sama berlaku, tetapi tidak terlepas dari apa yang dilakukan Putri. Putri ini biangkeladi dari pemasalahan ini, tuturnya. Kamarudin juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menduga putusan MA akan seperti saat ini karena adanya lobi politik. Mengingat putusan pengadilan tingkat negeri dan tinggi saling menguatkan. Sebenarnya kami sudah tahu putusan akan seperti ini melalui yang disebut dengan lobi-lobi politik pasukan bawah tanah dan sebagainya. Tapi sangat kecewa juga kami karena ternyata hakim setingkat MA masih bisa dilobi-lobi dalam tanda petik begitu, kata Kamarudin. Jadi apa yang dilakukan PC, Putri Chandrawati itu jauh lebih jahat daripada yang lainnya tapi dia sangat diringankan habis hukumannya jadi 50 persen, sambungnya. Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan hukuman terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdi Sambo menjadi pidana penjara seumur hidup dari sebelumnya hukuman mati. Selain itu, MA juga meringankan putusan tiga terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat lainnya, yakni Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibo, dan Kuat Makruf. MA memutuskan hukuman Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo menjadi pidana penjara 10 tahun dari sebelumnya 20 tahun. Sementara itu, hukuman Riki Rizal juga menjadi lebih ringan, yakni pidana penjara 8 tahun dari sebelumnya 13 tahun. Lebih lanjut, hukuman asisten rumah tangga Art Sambo dan Putri, Kuat Maruf Turut diringankan dari yang sebelumnya pidana penjara 15 tahun, menjadi 10 tahun.